Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam saudaraku semuanya salam dari saya Master Hilman dalam voice video tayangan kali ini saya ingin menjelaskan yang mana Hai Alhamdulillah tadi malam saya membuat ikhtiar khusus tentang jimat kerezekian yaitu saya khususkan untuk di bulan sekarang ini yang mana kerezekiannya itu kurang pas ataupun Hai meningkat ataupun dengan keselamatan-keselamatan yang memang di bulan ini banyak bencana ya sifatnya banjir longsor ataupun semuanya namun semuanya itu kita tidak bisa melarang ataupun Hai menghakimi suatu kebijakan yang sudah diberikan oleh kuasa Tuhan nah namun yang di depan Anda atau di depan layar Anda inilah yang mana Insyaallah bisa Hai membantu untuk keselaratan keselamatan untuk membantu kerezekian dan untuk membantu yang mana sifatnya Hai kebaikan di dalam diri si penggunanya namun semua itu kembalikan kepada Hai Allah yang Maha Esa Hai nah dan saya ingin jelaskan di depan anda ini yang saya pegang ini adalah jimat yang telah saya ikhtiari Hai yang mana jimat ataupun sifatnya itu si jineng kerumat ya Hai jimat si jineng kerumat saya sudah tulisi dengan Raja Islam yang mana Hai sarana ini itu Hai berbahan dari kulit ya berbahan dari kulit dan di dalamnya ada berupa asma Hai yang Insyaallah Hai memang sarana ini sudah dipesan dan Insyaallah hari ini saya kirim nah disini penjelasannya tentang jimat untuk keberkahan segala hal dan keselamatan di dalam diri si penggunanya Hai namun yang saya berpesan juga jika menggunakan sarana jimat ini tidak boleh yang namanya ada rasa sombong ataupun besar kepala itu tidak boleh karena sifat jimat ini adalah melarang dan membalikkan sebuah keinginan jika salah kaprah begitu Hai nah Hai siapa saja yang boleh menggunakannya siapa saja boleh muslim maupun non muslim boleh Hai tidak saya membatasi atau tidak saya melarang siapa yang menggunakan semua saja boleh namun yang tidak boleh menggunakan ya anak kecil itu belum boleh menggunakan hal seperti ini karena nantinya belum siap apakah ada pantangannya nah untuk pantangan-pantangan yang ada di jimat ini tidak ada tidak ada pantangannya jika mau sampai pun masuk ke kamar mandi tidak jadi masalah asalkan tidak sering begitu nah tata cara perawatannya bagaimana cukup mudah kalau untuk perawatannya tinggal dioleskan dengan minyak nanti saya bekali dengan minyaknya ya yang memahirkan untuk sarana jimat ini nanti saya bekali minyaknya setiap satu bulan sekali di hari Jumat tempatnya ya di hari Jumat tempatnya dibalut dengan minyak begitu nah tata cara penggunaan bagaimana tata cara penggunaannya tinggal disimpan ataupun dibawa saja itu bisa nantinya jika ada yang menggunakannya pasti saya bekali dengan panduan jelas dan konkret tentang jimat keresikian penglarisan ini dan jimat keselamatan dan perlinggungan diri ataupun keluarga begitu nah selain itu apakah ada kemanfaatan yang lebih ada kemanfaatan yang tertanam pada jimat yang di depan layar anda ini adalah jika yang menggunakan laki-laki maka kewibawannya akan terpancar dalam auranya aura kewibawannya akan terpancar tuh jika yang menggunakan laki-laki juga dengan pembisnis maka insyaallah jika dia mempunyai relasi-laki juga akan dipermudah lantaran ya lantaran sarana yang ada di depan layar kaca anda ini gitu nah jika yang menggunakan perempuan maka insyaallah juga akan dimudahkan dan dibukakan aura keresikiannya serta kewibawannya begitu juga dan apalagi jika perempuan tersebut belum punya judul maka bisa mencari judul begitu nah kurang lebihnya seperti itu nantinya jika ingin jelas tentang sarana jimat yang ada di depan layar ini bisa konsultasi dengan staff saya Mbak Sinta ataupun dengan saya pribadi Master Hilman di 081-225-73-400 begitu ya jika belum jelas silahkan nanti tanyakan langsung ke saya ataupun ke Mbak Sinta terima kasih untuk tayangan video tentang jimat penglaris dan jimat keselamatan salam dari saya Master Hilman jika ada salah-salah kata saya mohon maaf sebesar mungkin selamat siang wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati